Sebuah video jenazah terlantar di tepi jalan raya Kabupaten Jumber, Jawa Timur viral di media sosial. Belakangan diketahui jenazah tersebut hendak dibawa ke rumah duka, namun masih menunggu keluarga. Video amatir ini direkam oleh seorang pengendara mobil di jalan raya Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jumber. Video itu menggambarkan seorang petugas medis berpakaian baju hasmat bersama seorang warga dan jenazah tertutup kain. Dari video itu terdengar suara wanita menjelaskan bahwa jenazah ditelantarkan karena terpapar virus corona. Sontak video pendek berdurasi 15 detik itu membuat warga heboh dan menjadi perbincangan di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi pada hari Sabtu. Jenazah itu dibawa oleh petugas medis dari Puskesmas Jumberkidun, Kecamatan Kaliwates, menuju rumah duka. Jadi itu ambulannya dua, ambulan Kaliwates, apa, kelurahan Kepatian dengan kelurahan Kaliwates. Kan, Dekar Jumberkidun, itu ambulannya kemarin. Yang meninggal siapa itu? Neneknya, sudah sepuh. Meninggal karena apa, Pak? Kurang tahu, yang saya tahu saya yang tahu memang sepuh sudah, tua sudah. Kan saya kalau pulang kerja, jalan kerja, duduk-duduk nenek itu. Petugas medis dari Puskesmas Jumberkidun, langsung memberikan klarifikasi bahwa tidak ada penelantaran jenazah. Jenazah itu sebenarnya diturunkan dari ambulans dan menunggu keluarga untuk membantu mengangkat jenazah ke rumah duka. Petugas medis dari rumah sakit Kaliwates, ya, setelah dinyatakan dari rumah sakit Kaliwates, jenazah itu meninggal, pasien itu meninggal, kita bawa pulang kembali ke rumah duka. Sampai di depan rumah duka, ketika jenazah ini mau kita turunkan, terjadi kemacetan pada berangkat mobil Puskesmas. Jadi, bukan dibiarkan di pinggir jalan atau ditelantarkan di pinggir jalan. Jadi, jenazah itu tidak ditelantarkan, karena di sana juga ada keluarga yang kemudian setelah kejadian itu langsung mengangkat jenazah ke rumah duka. Belum diketahui siapa perekam video itu hingga membuat masyarakat resah.